Tapi akhirnya sekarang dia sengaja, gak mau ketemu, dia ngontenin dari dalam juga, ya gue ngontenin lagi udah. Perseteruan yang terjadi di antara Uya Kuya dan Dennis Cadel, yang merupakan salah satu selebgram serta tiktokers yang sempat viral dengan video sombongnya pada 2020 lalu tersebut, masih belum menemukan titik terang hingga saat ini. Sebelumnya, bermula dari saling membalas dengan sindiran di tiktok, akhirnya Uya Kuya dan sang istri merasa geram lantaran Dennis mulai membawa-bawa anaknya dalam video sindirannya tersebut. Tak terima, Uya bersama istri dan kedua anaknya pun mendatangi langsung rumah Dennis demi menyelesaikan permasalahan di antara keduanya. Sayangnya, Dennis justru enggan menemuinya, hingga perseteruan keduanya pun kini menjadi viral. Enggak lah, gue gak se-expect seram, gak expect seram ini. Dan gak expect gue juga jadi terlibat dalam masalah ini, jadi ya ngeliat Uya Kuya, orang ngeliat Uya Kuya bukan, ini bukan gue gitu. Maksudnya? Gue udah kadung nyebur lah. Sepanjang karir gue, gue ribut sama orang, sama hatis lain di TV gak pernah kan, baru kali ini. Dan kali ini terpaksa terjadi karena ini udah menyangkut ke keluarga gue, ke anak-anak gue, dan bener-bener gue udah gak layak. Dan gue anggap awalnya tadi bercandaan. Bercandaan dia ngerosting gue di TikTok, gue bales lagi, gue bales lagi, gue bales. Jadi lucu-lucuan, tapi ini gak janjian. Dan gue akhirnya sampe, akhirnya sampe udah ke anak gue, gue telepon nih loko, kenapa nih? Tapi dia gak ngangka. Udah sampe sekarang gak pernah, gak pernah ngangka telepon, gak pernah bales DM juga. Mungkin gak ada niat mau bertemu dengan... Malah, gue datang ke rumahnya kan emang niat mau ketemu. Tapi akhirnya sekarang dia sengaja gak mau ketemu, dia ngontenin dari dalam juga, ya gue ngontenin lagi. Gue mau ketemu, dia bilang, rupanya pas tau udah gue gak jadi dateng. Oh mana-mana, persik lah, proyek pop aja yang gak tau apa-apa dibawa-bawa. Meski merasa kesal, namun rupanya Uya juga mengakui kepintaran yang dimiliki Dennis untuk bisa diingat oleh banyak orang. Dengan cara menjadikan orang lain sebagai bahan candaan baginya. Bahkan, lantaran kepintarannya tersebut, Uya pun mengungkapkan dirinya masih belum mau mengambil langkah hukum hingga saat ini. Meski begitu, dirinya masih tetap berharap untuk bisa bertemu dengan Dennis demi menyelesaikan permasalahan di antara keduanya. Pintar sih, dia membranding dirinya seperti itu. Buat nge-branding dia biar orang ingat dia. Tapi beginilah indinya, kalau lu mau bikin kayak begitu, kita branding, kita mendingan ngomong, ada batasannya tertentu gitu. Kalau mau gimmick, bilang gimmick gitu kan. Kita pikirin, tapi ini kan terjadi aja udah gitu aja. Karena kalau lu mau dipikir secara hukum, dia pinter. Dia pinter nyari salahnya, jadi gak akan ada pasal yang berat juga. Dan akhirnya kan buang-buang waktu. Yaudah, akhirnya gue balesnya dengan, Pasti gue kesel, gue bikin dia kesel dong, manusia biasa. Cara bikin dia kesel ya gue kontenin, gue gangguin dengan konten gitu aja. Harapannya ketemu aja sama gue, kita ngomong baik-baik. Gue gak bakal mukul, gak bakal ngapa-ngapain. Gue orangnya terlalu berkelas buat begitu. Jadinya keluarga gue adalah keluarga yang terlalu berpendidikan juga, gak mungkin lah. Gue ngeroyok. Dia kan selalu bilang, gue ngeroyok, gue ngeroyok. Kita ngeroyok. Itu dia pinter. Dia membuat opini, mencipta opini publik, sampai orang terdoktrin. Oh iya, oh iya ngeroyok, keluarganya ngeroyok. Akhirnya terjadi itu. Semoga nonton. Iya, dateng. Tapi yang terlalu ambil banget di TikTok, saya juga nonton. Iya, benar. Akhirnya gue gak main TikTok, jadi main TikTok. Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.